Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Renungan hari ini berjudul Penolong yang tidak pernah gagal Tangan itu menghilang Tetapi tersisa empat kata mengerikan Dengan nafas tertahan Orang-orang menunggu Daniel mengumumkan artinya Meneh-meneh tekal ofarsin Masa pemerintahan tuanku Dihitung oleh Allah dan telah diakhiri Tuanku ditimbang Dengan raca dan didapati terlalu ringan Kerajaan tuanku Dipecah dan diberikan Kepada orang media dan persia Sama pastinya Sebagaimana ada seorang saksi Di Pesta Belsasar Ada juga seorang saksi Di setiap adegan kegembiraan Yang tidak pantas Dan sama pastinya Malaikat pencatat menulis Engkau ditimbang dengan raca Dan didapati terlalu ringan Sifat tidak bertarak Terus meningkat Terlepas di upaya yang dilakukan Untuk mengendalikannya Kita belum berusaha Bersungguh-sungguh Dalam menemukan penghambat kemajuannya Mengangkat yang jatuh Dan melindungi yang lemah Dari pencobaan Dengan tangan manusia Kita yang lemah Kita hanya dapat melakukan sedikit Tetapi Kita memiliki penolong Yang tidak pernah gagal Kita tidak boleh lupa bahwa Lengan Kristus dapat mencapai Kesengsaraan dan kemerosotan manusia Yang paling dalam Dia dapat memberi kita bantuan Bahkan untuk menaklukkan setan Ketidak bertarakan Yang mengerikan ini Tetapi di dalam rumah lah Pekerjaan yang sebenarnya Harus dimulai Beban terbesar ada pada mereka Yang memiliki tanggung jawab Mendidik kaum muda Membentuk karakter mereka Inilah pekerjaan bagi para ibu Dalam membantu anak-anak mereka Untuk membentuk kebiasaan Yang benar dan selera yang murni Untuk mengembangkan ketahanan moral Nilai moral yang sejati Ajari mereka bahwa Mereka tidak boleh terpengaruh Oleh orang lain Bahwa mereka tidak boleh menyerah Pada pengaruh yang salah Tetapi untuk Mempengaruhi orang lain Untuk kebaikan Mengangkat dan meninggikan Orang-orang yang bergaul dengan mereka Ajari mereka bahwa Jika mereka menghubungkan diri mereka Dengan Tuhan Mereka akan mendapat kekuatan darinya Untuk melawan godaan yang paling ganas Di istana Babylonia Daniel dikelingi oleh godaan Untuk berbuat dosa Tetapi dorongan pertolongan Kristus Dia bertahankan integritasnya Dia yang tidak dapat menahan pencobaan Dengan segala sarana yang tersedia Dalam jangkauannya Tidak terdaftar dalam buku sorga Tuhan tidak pernah menempatkan manusia Pada posisi yang begitu sulit Sehingga berada di luar kemampuan mereka Untuk melawan kejahatan Kuasa ilahi Selalu siap untuk melindungi Dan menguatkan dia Yang telah mengambil bagian Dalam kodrat ilahi Mari kita renungkan lebih dalam Bagaimanakah saya dapat Menghindari godaan setan Untuk berbuat dosa Kirai Tuhan Yesus Menorong kita hari ini Mari kita berdoa Dengan penucapan syukur Kami datang Menghabiri takhta kasih karuniamu Penyertaanmu yang sempurna Kami terselesakan Saat ini kami boleh Dan merenungkan firmanmu Meteraihkan setiap firman Yang sudah kami terima Kami siap berkarya bagimu hari ini Pegang tangan kami Tuhan Dan tuntun langkaki kami kepada kesuksesan Apa saja yang akan kami lakukan Engkau berikan kami hikmat Agar kami boleh mengerjakan Dengan sebaik-baiknya Seperti kami sedang bekerja untukmu Tuhan Kami juga menyerahkan Anak Tuhan dalam setiap Pergumulan hidup yang dihadapi di dunia ini Kami tahu Engkau tetap berikan kekuatan iman kepada mereka Dan jadikan kami semua pemenang Ini doa hamba Memohon berkatmu tercuri atas kami Dalam nama Yesus Amin Dan jadikan kami semua pemenang